Jadi semua materi sudah saya kirimkan ke Google Classroom ya, tinggal diambil. Iya, Pak. Nah, sekarang kita mulai materi yang pertemuan kedua. Ini bab dua ini kita dua kali pertemuan nanti ya. Jadi kalau, oh kalau sini memang sudah saya bagi ya, tempatnya karena PowerPoint. Jadi tiap minggunya diambil materinya ya. Nah, kita mulai. Pertemuan kita yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita mulai pertemuan pertama, pembangkit tenaga listrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke bagian tenaga uap ya. Bagiannya kita ambil yang pembangkit uapnya dulu. Tenaga uapnya cukup banyak itunya ya, bagiannya. Listimnya kita bahas. Nah, ini adalah salah satu pembangkit listrik yang terbanyak di dunia ya. Karena masalah bahan bakarnya itu cukup berlimpah di dunia dan lebih murah. Itu dibandingkan yang lain, kecuali air mungkin ya, dan energi terbarukan nanti ya, kalau bahan bakar. Kalau kita konvensional paling air dia yang, air dia tidak pakai biaya ya. Kalau di sini dia tetap ada biaya batu baranya, tetapi dibandingkan yang lain. Sehingga termasuk di Indonesia, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu barah ini yang paling banyak digunakan. Dan kita termasuk salah satu penghasil batu barah di dunia ya. Sehingga kita, selain PATA, kita menggunakan PATU yang terbanyak. Nah, di Indonesia sampai 2003 itu, itu sekitar 70 persennya adalah pembangkit termal. Berarti dia pakai batu barah, pakai gas gitu ya. Termal itu yang bahan bakar ya. Sesuai itu baru air. Nah, dari yang satu kemarin itu, hampir semua pembangkit listrik itu menggunakan termal, kecuali yang itu tadi, apa namanya, air ya. Soalnya menggunakan termal. Termal itu ada pembakaran luar, ada pembakaran dalam. Pembakaran luar itu dia seperti gas, batu barah. Sedangkan pembakaran dalam itu seperti pembangkit tenaga, isar. Nah, ini untuk pembangkit termal tadi, panas ya. Jadi dia kira-kira suhunya itu dari 250 derajat sampai 650 derajat. Karena untuk 100 derajat itu baru air menguap ya. Tekanannya rendah. Sedangkan untuk PLTU itu bukan uapnya yang diambil, tapi tekanan uapnya. Makanya dia perlu suhu yang sangat tinggi ya. Dia punya daya untuk mendorong nanti turbinnya. Terbin, air uap ya. Nanti kita di air dulu ada turbin, dia berbeda-beda ya. Memprinsip kerjanya hampir sama. Nah ini gambar blok diagramnya dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang di sini nih, boilernya ya. Boilernya ini yang akan menghasilkan tenaga nanti. Dari boiler itu untuk menghasilkan boiler berarti ada bahan bakar. Bahan bakarnya di sini sebagian besar, waktu itu menggunakan bahan bakar, bahan pembara. Nah, bahan pembara tentu diambil dari penyimpanan. Nanti ada nih prosesnya ya. Ini garis besarnya dulu. Dari mana dia akan membakar ya. Nanti membakarnya ada prosesnya juga. Nah, hasil pembakaran akan dihasilkan dua. Masukkan panas. Kemudian juga ada ampasnya yang disebut abu dan asap. Ada abu dan asap. Nah, ini menjadi buangannya ya. Libah. Nah, yang harus nanti diproses. Nah, yang paling susah itu nanti adalah asap ya. Karena dia harus susah untuk diindikan. Kalau abu, dia harus ditarik dari tungku nanti. Tapi dia dalam keadaan panas. Karena kalau nunggu dingin dulu, berarti boiler mati. Jadi dia harus, dalam keadaan panas harus dikeluarkan. Kalau tidak, nanti boiler tertutup. Tidak ada terjadi pembakaran. Jadi kesulitannya di situ. Itu nanti kalau ada lagi asapnya. Nah, dari hasil boiler, yang ininya dulu ya. Yang airnya dulu akan disalurkan. Yang merupakan sudah uap. Sudah pegas ya uap. Tidak langsung ke turbin. Dipanaskan dulu. Dipanaskan dulu. Sebenarnya itu super hitar. Nah, maksud pemanasannya itu ada dua. Pertama adalah untuk meningkatkan tekanan uap tersebut. Dan yang kedua adalah mengurangi kadar airnya. Semakin kurang kadar airnya, tekanannya akan semakin tinggi. Dan terhadap peralatan itu akan lebih awet. Ini sama nih. Economizer ini sama. Sifatnya adalah kemanas air nanti ya. Ini ada lagi. Perhiter yang ke boiler itu bukan air dingin. Jadi air yang sudah dipanaskan dulu. Udara ya. Masukkan sana. Udara. Udara. Gunanya udara itu adalah untuk ketungku ya. Air perhiter itu ketungku. Nanti akan dia menghasilkan gas yang dibuang ke cimlai atau cerobong ya. Cimlai itu cerobong. Masa kita cerobong. Nah, dari air juga begitu sebenarnya. Bukan langsung dari air dingin. Dari ada perhitarnya dulu. Yang awalnya, setelah proses nanti tentu air pembuangan dari kondensor akan dialirkan lagi ke boiler. Nah, kondensor itu dia fungsinya nanti nanti kita bahas selain ini. Nah, terus perhiterpati tinggi baru dia keturbin. Diatur dengan katupnya. Nah, karena pembakaran bahan bakar padat ini susah diatur masalah tingkat panasannya berbeda dengan nanti pembakaran dalam seperti diesel. Sehingga di sini ada katup pengatur. Jadi kalau terlalu tinggi, dia katupnya dikurangin. Kalau agak rendah dikit, dia tekanannya katupnya dibuka. Sehingga putaran turbin akan tetap. Karena turbin harus tetap. Kenapa turbin tetap putarannya? Karena nanti frekuensi listrik harus tetap. Kalau untuk pembangkitnya, kalau nanti dia turbinnya untuk kapal, nanti itu berbeda. Dia bisa bervariasi. Karena dia bisa pelan, bisa cepat. Kalau untuk pembangkit, dia tetap. Makanya yang diatur di sini adalah katupnya. Nah, ini sama juga. Nanti untuk kapal, contohnya, ya, berarti dia diatur juga katupnya untuk kecepatannya yang berubah-ubah. Karena ini katupnya diatur supaya kecepatannya tetap. Supaya frekuensi listrik juga tetap. Kalau frekuensi listrik berubah-ubah, nanti lampu di rumah kita, kelap-kelip dia. Akan banyak merusak peralatan listrik. Nah, hasil dari putaran turbin ini akan disambungkan ke generator. Kalau generator bergerak, sudah dapat listrik. Nah, ini keluar dari sini, ada pelajaran lainnya nanti untuk transmisi listrik. Nah, kita sampai di sini menghasilkan listrik. Nanti sebelum transmisi tentu ada trafo, ya. Kemudian uap yang sudah menghasilkan turbin tadi, dia pasti akan melemah karena sudah menggerakkan, ya. Tetapi masih berupa uap. Sehingga uap yang datang akan sebagian kehalang oleh uap ini. Sehingga putaran turbin akan berkurang. Supaya dia tidak menghalangi uap yang datang lagi, uap yang ada di sini akan didinginkan. Supaya dia menjadi cair. Itu disebut dengan menggunakan kondensor. Nah, kondensor itu adalah dengan air kalau untuk pembangkit listrik yang besar, ya. Ditinginkan. Tadi kita, padahal di boiler kita memanaskan, kan. Bukan menghasilkan listrik, apa, uap dengan memanaskan, di ujungnya didinginkan lagi. Karena tidak mungkin uap ini dimasukin langsung ke boiler. Kalah tenaga dia. Malah dia ketolak ke sini, ya. Sehingga nanti turbin malah tidak bergerak. Atau bergeraknya sangat pelan. Sehingga dicairkan. Nah, itu kerugiannya sebenarnya. Harusnya kalau ada uap, akan lebih baik uap lagi masuk ke uap. Tapi tidak bisa. Kalah. Kalah tenaga, ya. Sehingga dia dijadikan cair. Nah, kalau cair yang masuk ke boiler, pasti dia akan mudah masuk. Karena dia cair akan lebih berat daripada uap. Mudah dia masuk. Dengan hanya pompa, dia sudah masuk. Karena pompa dia digunakan karena jaraknya jauh, dan kemudian beda tingkat ketinggiannya. Sehingga nanti dipompah. Nah, dipompahnya itu nanti juga ada lagi pemanas kalau dia masih kurang. Nah, di sini dia. Seandainya kondensor ini kurang bisa mendinginkan uap yang keluar dari turbin, maka dia akan dimasukkan ke cooling tower. Jadi, bak air yang tower yang besar. Supaya nanti kondensor apa, uap tadi benar-benar menjadi cair. Kemudian baru dipompahkan. Ini tergantung. Cooling tower ini tergantung. Yang airnya bisa diambil dari sungai atau dari laut. Makanya pembangkit tenaga uap itu biasanya letaknya dekat pantai atau dekat sungai atau dekat laut, pinggir laut. Jadi, bukan air untuk bolernya. Kalau air bolernya adalah air murni. Kalau tidak, nanti dia bolernya menjadi rusak karena garam. Nah, ini dia. Di sini yang bisa air, bisa air tawam, bisa air laut. Nah, tentu nanti kalau kondensornya bisa berbeda-beda. Ada kondensor terputup, ada terbuka. Itu tergantung air yang dipakai. Kemudian kondensor itu bolak-balik akhirnya ada air yang langsung keluar. Biasanya air yang keluar itu cukup airnya dekat pantai-pantai sungai, danau, atau laut. Nah, ini dia kondensor. Dingin airnya, dikembalikan lagi ke bukan masih dingin, hanya menjadi cair. Airnya masih panas nih ya. Cuma sudah jadi air. Masuk ke boiler. Tidak bisa kita ambil dari uap langsung ke sini. tekanan uap ini sudah sisa kan, pasti di sini lebih tinggi. Sehingga dia akan tertolak. Sehingga turbin nanti akan menghalangi gerakan turbin. Makanya dicairkan. Itu kenapa sudah jadi uap, dijadikan air lagi, jadikan uap lagi kan gitu kan. Dungi sebenarnya. Tetapi, dia tidak bisa masuk daripada nggak bisa kan, daripada kebuang saja dan merusak lingkungan. Makanya dia dinginkan, masukkan lagi air bolernya. Air keboiler itu yang masuk bukan air dingin, tapi ada air panas. Di pompanya adalah papan panas ya. Nah, itu dia. Nah, itu prinsip kerjanya. Nanti masing-masing ini akan kita urai ya. Prinsip blok diagram daripada pembangkit listrik tenaga huap. Ini hampir semua seperti ini. Cuma nanti ada turbinnya itu bertingkat. Jadi hasil ini tidak langsung, kemarin sudah sempat dibahas sedikit yang satu-satunya ya. High pressure-nya nanti tidak langsung ke kondensor, tapi dipanaskan lagi menjadi low pressure. Berarti output dari low pressure baru kondensor. Itu untuk efisiensi ya. Nah, ini dia. Jadi dia punya tungku, punya boiler, ya tungku itu untuk pembakaran. Jadi nanti akan kita bahas macam-macam tungku ya, walaupun yang dipakai tidak semua, tapi kita mengenal. Ini dia tungku daripada batu bara. Kemudian utamanya seperti turbin. Nah, ini sebenarnya. Nah, nanti pembangkit itu disebut sesuai dengan tenaga apa dia yang membangkitkan turbin. Kecuali nanti PLTN. Nah, PLTN itu dia juga uap yang menggerakkan turbinnya, tetapi untuk memanaskan airnya dia menggunakan nuklir. Nah, yang lain dia menggunakan apa jenis bahan bakarnya yang menggerakkan turbin, yang menghasilkan untuk minyak. Tapi kalau PLTN dia adalah jenis bahan bakarnya. Bukan jenis yang menggerakkan turbin. Nah, itu perbeda. Karena sudah ada di uap. Jadi, PLTN itu juga nuklir itu juga uap yang menggerakkan turbinnya. Bukan nuklir yang menggerakkan turbin. Tapi nuklir hanya memanaskan air. Sedangkan menggerakkan turbin tetap uap. Kemudian ini, ada sisi pipa ini ada dua. Yang satu adalah pipa yang uap. Yang tadi kan, pipa uap. Kemudian ada pipa air. Pipa air itu adalah hasil dari koneksor yang masuk ke boiler dan pipa kondensor sendiri untuk mendinginkan uap keluaran daripada turbin. Supaya siklusnya berjalan terus. Ada air rumpan, berarti air yang dimasukkan ya. Jadi dia harus mengalir terus karena nanti uapnya keluar berarti kan boilernya berkurang airnya. Jadi perlu ditambah. Uap berkeluar untuk menggerakkan turbin boleh ditambah dengan air panas tadi ya. Kemudian ada jaringan atau sirkuit batu bara. Jadi batu bara itu panjang prosesnya sampai menjadi bahan bakar di tungku. Tidak bisa langsung batu bara langsung dimasukin ke tungku. Tidak efisien dan kinerjanya lebih rendah dan abunya lebih banyak sama asapnya. Jadi ada yang untuk gimana proses-proses batu bara. Kemudian output dari pembakaran tadi ada udara kan berarti ada berupa gas. Jadi berupa udara. Udara bisa apa namanya abu dan edubu ya. Hasap. Kalau dari intinya pemakaran kemudian gas yang dari ininya poilernya yang dipanaskan lagi. Kemudian ada juga sirkuit pendingin. Padahal di atas sudah dipanaskan malah ditinginkan lagi. Ini tadi yang saya ceritakan. Supaya dia terus mengalir gas uap mendorong turbin. Kalau dia dibiarkan hanya masukkan dia tidak sanggup. Kalau dibuang membazir. Makanya perlu ditinginkan. Ditinginkan maksudnya uap yang didinginkannya bukan airnya ya. Jadi menggunakan air pendingin. Ini dia. Jadi uap yang dihasilkan dari boler diperluas atau dijadikan penggerak utama ya. Kemudian dicairkan oleh kandesor. Kemudian dimasukkan lagi ke boler. Jadi dia siklusnya siklus tertutup. Tetapi bagaimanapun dia tidak 100% uap tadi menjadi air ada tetap yang hilang. Makanya tetap ada tambahan air ke boler. Lewat preheiter yang harus dipanaskan dulu supaya tidak mengganggu tingginya suhu di dalam boler. Walaupun partinya ada berkurang sedikit hingga dia penggerakan boler tidak terganggu. Makanya ada katuk tadi ya. Jadi untuk pemangkit tenaga uap ini ada beberapa komponen utamanya ya. Bolehlah tekanan tinggi ya. Kenapa tekanan tinggi? Karena perlu tekanan tinggi untuk menggerakkan turbin. Kalau tekanan yang tidak tinggi ya turbinnya juga kecil. Jika turbinnya kecil ya otomatis nanti generatornya kecil, generatornya kecil dicernihnya dikit. Padahal batu barahnya banyak dia pakai. Makanya dia batu barah banyak ya boleh tekanan tinggi. Penggerak utamanya adalah turbin uap. Kemudian kondensor dan menara peningin adalah ini untuk mendinginkan uap yang keluar dari turbin uap. Kemudian sisi penanganan batu barah adalah input daripada bahan bakar yang harus diproses dulu oleh dari pengeringan dari pengangkutan sebenarnya pengangkutan karena batu barah pembangkit listrik ini boleh dikatakan tidak ada yang didekat tambang batu barah. Jadi batu barahnya diangkut dulu dengan bermacam-macam. Nanti akan dibahas. Kemudian hasil pembakarannya akan menghasilkan abu dan debu. Ini harus ditangani. Maksudnya nanti akan merusak lingkungan. Nah yang tidak repartir debunya yang harus dijadikan supaya dia dijadikan cairan. Abu sama juga. Nah kalau abunya bisa digunakan untuk keperluan lain. Salah satunya adalah untuk campuran apa namanya public cement. Ini sistemnya. Sistemnya itu gimana pengaturannya. Ini penyaring air umpan. Nah ini air yang masuk ke boleh tadi sebetulnya bilang adalah air murni. Supaya tidak terjadi endapan tidak mengganggu permukaan dari boiler. Karena permukaan boiler itu kalau terganggu jadi panas yang dihasilkan oleh tungku akan berkurang. Sehingga dia jangan sampai ada endapan jangan sampai ada yang di permukaannya tersebut. Untuk sirkulasinya tentu ada pemompaan. Ini pompa air dari boiler. Dari kondensor ke boiler. nanti ada juga udara pra atau preheater. Atau disebut juga economizer atau superheater. Kalau preheater itu dia untuk pemanasan pra sebelum batu bara masuk. Jadi ada udara panas juga supaya pembakaran lebih bagus. Walaupun tidak akan pernah dapat pembakaran sempurna pembakaran dengan minyak saja atau gas tidak sempurna apalagi dengan batu bara. Kalau superheater adalah hasil dari boiler tadi dipanaskan lagi supaya mengurangi atau malah menghilangkan uap dan menambah tekanan. Supaya tekanan yang menghasilkan untuk menggerakkan turbin akan tinggi. Ini prinsip kerjanya seperti itu. pembangkit listrik tenaga uap. Nanti kita akan bahas sedikitnya untuk proses penyimpan batu bara. Jadi batu bara diangkut dari tempat tambang. Tentu ditambang tidak kita bahas karena itu bukan bagian kita itu pertambangan bagiannya. Jadi kita sudah dihasilkan ditambang kita hasil tambang baru diangkut. namanya tambang itu biasanya dia berada jauh dari pemukiman atau jauh dari sumber pembangkit tenaga listrik. Makanya perlu transfer atau pengangkutan. Bisa darat, bisa laut. Jadi untuk menghasilkan apa? Tujuan panas tadi ya. Panas batu bara akan mengonfersi air yang terkandung dan menjadi uap pada tekanan dan suhu yang sesuai. Kita sebenarnya suhu dengan tekanan itu akan berkorelasi. Semakin tinggi suhunya tentu tekanannya akan semakin tinggi jika tidak bocor. Kemudian uap tadi dimasukkan ke super hitam untuk menghilangkan nama tekanan turbin dan menghilangkan uap air yang masih ada. Itulah penggerakkan turbin oleh tekanan tadi dalam lakukan pekerjaan di turbin tekanan uap akan berkurang. Tapi dia masih uap. Uap menilai turbin akan di melewat kondensor supaya dia cair. Itu gunanya kondensor. Kondensor dapat diambil dari berbagai jenis tadi kan. Sungai, danau, atau air laut. Makanya pembangkit tenaga uap itu dia dekat sungai, dekat danau, atau air laut. Karena sebenarnya bukan untuk bolernya. Bolernya bisa kita simpan karena airnya bersikulasi lagi. Tetapi untuk kondensor susah untuk disimpan karena peluang tempat yang luas. Karena kalau disimpan lama-lama panas juga dia. Air panas masuk ke air dingin lama-lama panas. Jadi dia perlu yang besar seperti danau. Walaupun dia panas karena air danau sangat banyak ya dia dingin lagi. Kenapa dia berada di dekat sungai, danau, atau laut. Kemudian jika kurang ya ini ya menara pendingin. Ini susah ini. Untuk skala besar ya. Kalau skala kecil itu bisa. Jadi dibuatkan. Kita seperti seolah-olah membuat danau sendiri gitu. Tapi kan berapa besar yang kita sanggup. Kemudian untuk pre-heaternya ya udara dari atmosfer biasa yang diambil yang baru dipanaskan. Baru dia dimasukkan ke tungkuh ya. Terjadi pembakaran yang lebih bagus. Kemudian gas buangnya juga ada setelah melewati boler dan tabung superiter dan mengalami melalui kolektor debu gitu kan. Yang itu tadi. Jadi debunya. Masuk ke cerobong asap. Tapi tidak boleh langsung dibuang ke atmosfer dan cerobong asap. Ada pada suhu-suh tertentu ya. Jadi dia mempunyai filter juga. Nanti kita bahas filter ya. Nah ini untuk kondensornya. Kondensasi uap. Jadi kondensasi itu maksudnya menjadikan uap menjadi cair. Itu namanya kondensasi. Sedangkan kalau dari itu penguapan namanya ya. Dari cair menjadi uap menjadi uap. Penguapan. Kondensasi mencairkan ya. Pencairan dari uap. Tentu dia dia ada kondensor. Air pendingin benar-benar pendingin kalau diperlukan ya. Hasilnya adalah air yang cukup panas. Terpoil gitu ya. Karena dia jangan sampai dingin. Rugi kita. Karena dia mau dimasukkan ke boiler. Sehingga ada pompa pendingin kemudian ada pompa untuk ke boiler. Kemudian ini sampai sama ya. Untuk desain pembangkit kondensi listrik yang perlu pertama adalah tempat. Ini dia bukan sembarang tempat. Tidak seperti diesel. Diesel agak lebih leluasa. Kalau pembangkit tenaga air apalagi ada air. Pastinya dekat sumber itunya ya. Yang ada air ketinggian yang berbeda. Kalau pembangkit uap ya seperti juga. arti tempatnya. Diesel dia yang lebih nuklir juga dekat sungai juga atau laut. Diesel yang lebih agak bebas. Cuman kapasitasnya kecil. Tempat dulu ya. Ada nggak sarat-sarat tadi air segala macam tadi kan? Mudah nggak nanti untuk pengangkutan bahan bakarnya? Kalau tidak ya nanti listrinya akan mahal. Kemudian tentu disesuaikan dengan luas tempat sama luas cadangan air tadi. Kemudian juga berapa kapasitas bahan bakar yang bisa dipasok untuk pembangkitnya. Itulah besar turbinnya otomatis besar boilernya akan sesuai. Dan besar generatornya juga akan disesuaikan dengan turbin. tidak bisa berbeda-beda. Nanti dia tidak maksimal. Percuma saja. Menambah biaya. Nah ini dia kan. Dan cocoknya sistem pendinginnya apa? Oh dekat air sungai banyak berarti dia ke air sungai. Oh dekat laut berarti dia sistem pendingin tertutup. Nah seperti itu ya. Kalau air sungainya juga nggak kurang bagus ya tertutup juga. Tidak nanti dia air hasil kondensi kondensasi tadi tidak bisa dipakai ke boiler. Jadi ke boiler tetap air bersih. Makanya kondensornya gantung. Kalau dia airnya nggak bersih berarti dia kondensor tertutup berarti dia airnya dalam pipa. Sedangkan kalau dia airnya air bersih bisa dia spray. Airnya langsung memperlukan ke gas. Jadi biar campur air dengan gas. Kalau dengan kondensor pipa akhirnya permukaan pipa yang kena uap panas akan jadi cair. Kemudian ini sama penganginator itu mengikuti daya daripada turbin. Turbin juga akan mengikuti daya daripada boiler. Boiler juga akan mengikuti daripada tungku dan bahan bakar. Kemudian baru ini kontrol desain instrumen itu instrumen listrik lagi ya sama kontrol-kontrol uap serta gas dan kontrol tungku batu bara itu ada instrumennya supaya dia tetap konstan karena listrik itu harus nyala terus-menerus kecuali nanti pada saat ada perbaikan. Kemudian juga tata letak disesuaikan gimana supaya sirkulasi bahan bakar sirkulasi air dan sirkulasi gas itu menghasilkan hasil yang maksimal. Nah dari macam-macam faktor tadi perlu dipertimbangkan untuk boiler karena gimana pun airnya kita air bersih tetap akan menghasilkan krak nanti dia. Kemudian erosi sifat abu dari tungku krak krak itu bisa ditungku bisa di boiler kemudian kualitas batu bara karena batu bara itu jenisnya bisa macam-macam walaupun dari tampangnya sama belum tentu didapatkan kualitas yang sama bisa agak berforsuasi tapi tidak terlalu jauh kalau tampangnya tampangnya sama apalagi sumbernya nanti dalam tampang yang berbeda-beda. Kemudian karistik pembakaran nanti akan kita bahas kemana pembakaran yang biasanya kalau untuk pembangkitan karistik dia sudah menggunakan dijadikan itunya menjadi kayak tepung jadi sudah kayak tepung di di ancurkan dulu tidak batu bara mulat kemudian yang diinginkan tentu semua orang inginkan seperti ini tapi kena keluar tapi tentu yang tinggi itu dia akan selalu berhubungan dengan biaya efisi tinggi itu kualitasnya bagus tapi biayanya tidak bagus biaya rendah ini yang susah kita mau efisi tinggi tapi biaya rendah ini biasanya berlawan tidak mungkin maunya kita iya efisi tinggi dapat biaya yang rendah tapi kenyataannya itu tidak seperti itu kalau biayanya efisi tinggi berarti biayanya lebih tinggi karena kualitas barang kualitas komponen bagus tapi biayanya tinggi tidak ada yang barang bagus itu yang murah susah ini cara-cara berpikir ekonomi zaman lama maunya efisi tinggi tetapi biaya rendah tidak mungkin itu terjadi tapi untuk kualitas yang sama bisa benar bisa kita efisiensikan efisiensikan dengan barang yang sama bagaimana supaya dia biaya lebih berunda biaya oposionalnya baru nanti payout segala macam tadi pemakaian sistem tapi secara umum tidak mungkin tapi pada untuk yang sama baru bisa untuk efisiensi yang sama barang itu dengan biaya yang sama bisa kita dapatkan yang bisa lebih murah ini mempakar batu bara karena abu yang tinggi dan batu bara rendah karena kalau abu tinggi itu berarti dia kualitasnya rendah kadar airnya masih tinggi semakin tinggi abu dan asapnya berarti kualitas batu baranya rendah jika dia sama ya umpamanya sama-sama dijadikan bubuk tapi kalau yang satu bubuk yang satu butiran itu sudah pasti tidak bisa dibandingkan sama-sama butiran sama-sama bubuk dilihat abu dan asapnya yang lebih besar itu berarti kualitasnya lebih rendah atau kadar airnya tinggi bisa saja kualitasnya tinggi tapi kadar airnya masih tinggi sehingga dia juga menghasilkan abu yang tinggi dan batu asap yang banyak nah ini yang perlu karena dia dibuang ke udara nanti asapnya dan kalau abunya kan bisa dicairkan tetapi tidak bisa 100% namanya jaringan akan terbang kemana-mana sehingga dia masih ada juga terhadap lingkungan sehingga dia perlu filter penyaring jadi ada penyaring abu nanti akan bisa macam itunya ya kemudian ini kebutuhan air berkurang ya ini ya efisiensi gimana supaya pemakaian air itu lebih efisiensi sebenarnya ya tidak berkurang kemudian keandalan yang lebih tinggi dan kesepegiannya nah ini mulai kita ke batubara batubaranya sudah ditambang ya ini batubaranya sudah ditambang tidak bukan penambangnya kita abaikan karena bukan bagian kita sama pengiriman jadi batubara sudah ditambang itu gimana pengiriman gimana pembongkarannya kemudian persiapannya kemudian pemindahannya dari suatu transportasi yang satu ke transportasi yang lain nah kemudian setelah sampai di lapangan di pembangkit nah ini baru ada dua tempat penyimpanan terbuka ini yang lebih luas cadangan biasanya ini cadangan untuk bulanan kemudian penyimpanan tertutup biasanya untuk satu mingguan satu-satunya minggu itu di dalam ruangan biasanya terbuka ini dia di luar tapi dia juga karena batubara ini sifatnya mudah terbakar maka dia perlu pelindungan karena kalau sudah terbakar susah untuk memadamkannya susah habis dia makanya ada batubara yang disimpan di dalam air dia akan cepat kering tidak seperti bahan-bahan yang lain kemudian setelah di bagian penyimpanan tertutup nah ini yang sudah yang sudah dikeringkan itu ya tertutup masuk ke penanganan penangannya mau diapakan mau dicairkan mau dikecilkan ukurannya disini dia kemudian penimbangan karena nanti untuk pemasukan ketungku harus diukur jadi berapa kilogram persatuan waktu yang perlu dimasukin ketungku untuk kebutuhan boiler tertentu ada sekian ratus kilo sejam harus diatur ini untuk ketungku ini dia bloknya mulai dari call delivery pengangkutannya kemudian unloading jadi pembongkaran kemudian persiapan untuk transfer untuk penjalanan kemudian masuk ke penyimpanan terbuka yang luas ini untuk cadangan beberapa bulan kemudian penyimpanan tertutup ini yang siap masuk ke pembangkit tapi sebelum masuk ke pembangkit harus diolah dulu ukurannya disesuaikan ditimbang meratnya nanti baru ada yang dicairkan macam-macam itu nanti akan kita bahas baru masuk ke tungku sebelum masuk ke tungku juga tadi akan masuk udara panas dulu ya jadi pembangkutan udara panas percampuran udara panas dan batu bara yang akan dibakar akan menyebabkan pembakaran yang kualitasnya bagus kita bahas yang pertama sedikit ya dari penyiriman jadi dari titik supply atau titik tambang akan diangkut akan diangkut dengan ada yang kapal atau perahu ada yang garat ya ada kereta api sampai dia ke transportasi yang menuju fasilitas pembangkit misalnya nanti dengan truk atau kereta api kemudian dibongkar ya bongkarnya macam-macam ya cara pembongkarannya itu kemudian ada tempat penyimpanan yang mudah truk masuk untuk stok ke papi dan sebagainya ini persiapan ini ada macam-macam nanti ukurannya untuk yang tepat ya berarti terdekat tungku nanti nanti tungkunya juga macam crusher berarti penghancuran breaker mirip-mirip ya penghancuran juga css dyer itu pengukuran dan pengeringan kemudian pemisahan magnetik nah ini kenapa karena namanya tambang batu-bara batu jadi dia setiap tambang itu yang dihasilkan itu bukan hanya satu jenis macam-macam nah ini dipisah nah disini pemisahan magnetik itu maksudnya supaya tidak ada unsur logam yang masuk ke dalam batu-bara yang mau dimasukkan ke tungku kalau ada unsur logam yang masuk itu bisa terjadi ledakan ya jadi ini penting pemisahan magnetik setelah dia dikecilkan atau sebetulnya dia akan di apa kan dulu dipisah secara magnetik supaya ini tidak ada unsur logam nah magnet ini untuk narek logam ya unsur logam di dalam batu-bara yang sudah dihancurkan ini tadi yang sudah dijadikan abu segala macam ya bubuk supaya tidak ada lagi unsur magnet kalau ada unsur magnet bisa terjadi nanti ledakan nah ini untuk pemindahan macam-macam ada backhoe fire bakar elevator kerekan tergantung tempat dan bentuk dari ininya ya atau penyimpanan ini yang kapasitas besar nih konveyor dia dayanya kecil kapasitasnya bisa besar ya dan cukup kemiringan ini bisa cukup tinggi kecepatan kapasitasnya 200-300 ini ini bisa dilihat ya keuntungannya ini ada kerja halus bersih daya kecil jumlah batu-bara dapat dibawa banyak yang kemiringannya cukup medrat ya ini screw ini screw ini tidak bisa besar-besar karena nanti kalau terlalu banyak dia malah nanti ngancurin ya tapi kalau dihancurin ini juga gak masalah karena nanti batu-barahnya ujung ini gak akan dihancur kan mudah rusak rotasi yang seperti ini mudah nah kita diuncara dulu pernah untuk memindahkan gabah saja untuk pengering nah ini bisa macet dia apalagi batu-barah ya ininya lebih besar ya ini agak jarang digunakan tapi kalau untuk cair ini bagus atau seperti bubur lah ya kental itu biasa bisa tapi kalau keras kayak batu-barah itu ini agak susah nah ini memindahkan secara vertikal ini seperti air juga bisa dipindahkan secara ini ya bawa ke atas kayak ember gitu diputar ya ini di vertikal kalau yang back conveyor tadi gak bisa nih vertikal tumbang jadi paling berapa derjat ya sampai 60 aja udah susah kalau ini bisa ini-nya ya cuman semakin miring dia juga semakin susah ini bisa 90 derjat tetapi dia tidak bisa besar-besar ya nah ini yang pakai operator sendiri ini ya tadi kan otomatis diangkut kayak manual sebenarnya tetapi ada alat ya yang kapasitasnya besar jadi ini sekali keruk ini dia bisa tonan ininya ya kapasitasnya ini juga skip waste ya dari batu-barah masuk ke bangker ini bangker ininya ya ini dalam penyimpanan dalam ya ini jenis-jenisnya aja ya gak perlu terlalu kita dalami nah ini dia tadi nah ini kebanyakan ya biasanya batu-barah diperlukan untuk satu operasi satu bulan pembangkit ya dalam budang pembangkit listrik yang tetap pada jarak yang lebih jauh sedangkan batu-barah untuk yang disimpan di dalam budang yang di dalam ruang tertutup itu 15 hari yang satu bulanan yang satu mingguan ya yang mingguannya sudah dalam kanan kering yang satu bulan itu dia di ruang terbuka nah kalau lebih lama dia kualitasnya bisa berkurang gak bisa di stok juga terlalu lama kualitasnya dia berkurang kecuali kita oh gak apa-apa berkurangnya boleh tapi dengan risiko tadi juga harus hati-hati untuk mudah terbakar ya nah kemudian ini dia yang mudah terbakar tadi karena dia mudah menggabungkan batu-barah tersebut dia yang disimpan di gudang pertama gudang terbuka ya kemudian bergabung dengan oksigen dan udara beberapa kalornya keluar kualitasnya ya dan bisa mengembangkan kebakar secara spontan walaupun tidak ada api ya likodasi rendah makanya biasanya dia bentuk tumpukan ya kemudian dilapisin tebal biasanya dilapisi dengan ada yang dilapisi dengan apa namanya aspal gitu ya atau ditaruh di dalam air untuk menghindari reaksi oksigen tadi oksidasi rendah tadi ya tumpukan segel dengan aspal atau batu-barah halus sehingga tidak mudah terbakar yang ada juga di dalam tumpukan yang tidak boleh tertinggi 10-12 meter ya ini hanya kemudian disegel atau di tempat penyimpan dengan aspal kemudian ada juga penyimpanan dari di bawah air di bawah air tidak lembab lembab bagian luarnya doang mudah dia penimbangan ini juga jadi karena kapasitas tungku tadi harus ditimbang berapa kapasitasnya per jam per satu waktu orang ditimbang baru dia apakah dihaluskan dulu segala macam yang penting tadi unsur-unsur logamnya harus dihilangkan sudah dapat ini baru ini sama juga kita dengan seperti motor atau mobil berapa nih kapasitas kita sejam berapa liter ini lagi ini yang masuk tungku kalau kita yang masuk ke pistonnya itu kan diatur oleh kaburator atau injeksi elektronik ini juga diatur berapa yang masuk supaya dia tungkunya maksimal tidak kurang kalau dia terlalu sedikit akan kurang panasnya terlalu banyak juga panasnya akan kurang bahan bakar akan boros dia ada pas ini juga tingkat buangannya kemudian lokasinya kemudian penyimpanan yang tadi sudah sama ini pengurasan air tujuannya apa supaya kualitas batu bara itu lebih tinggi untuk yang jenisnya sama ya kalau jenis yang berbeda tentu jenis yang bagus itu dengan kualitas air yang sama dia berbeda dengan jenis yang sama nanti dia kualitasnya akan tinggi jika airnya dikurangi kalor kalornya kalornya kemudian karena dihancurkan atau jadi bubuk dia lebih mudah kalau lembab kalau ada airnya dia menjadi kayak bubur gak bisa untuk dipasukkan ke dalam tungku dia harus seperti bubuk yang kayak spray juga kalau disemprot sehingga nanti jika dia airnya berkurang bubuknya bagus sehingga kena jam boiler akan bagus sehingga abunya akan berkurang karena lebih banyak yang terbakar daripada jadi abu kalau kualitasnya rendah airnya akan abu yang banyak sama asap sehingga jika abunya berkurang penanganannya lebih mudah daripada abu yang banyak dan biaya transportasinya juga akan murah jadi kita tidak mengangkut air airnya sangat sedikit mengangkut kemudian kita masuk ke tungku-tungku bahan bakar jenisnya walaupun tidak semua nanti yang terpakai untuk membangkit bakar dalam ruang tersebut air tungku dimacam-macam tungku jadi kalau untuk tungku ini bahan bakarnya bisa apa saja yang penting bisa terbakar tetapi untuk membangkit tenaga listrik tidak bisa sembarang karena kita perlu panas sekian tentu untuk memanaskan sekian banyak air di boiler ini prinsip umumnya dulu batu bara kokas kayu yang penting bisa dibakar bahan padat asal jangan batu bahan padat yang bisa terbakar kemudian ada ininya pemakaran dengan jeruji nah ini kayak kita bakar itu sate jadi ada jeruji bawahnya abunya jatuh ke bawah gitu ya nanti kita lihat gambarnya langsung ya nanti ada pemakaran mekanik nah ini jeruji dalam melobang nah ini tidak boleh abu yang sudah jadi kayak bubuk tadi ini yang agak besar jadi setelah terbakar baru dia akan jatuh ke jeruji nah ini perlu juga digerak-gerakan tidak mungkin kalau di beli lama-lama dia ketutup juga ini yang tunggu yang masih menggunakan butiran dia kayak ayakan ya Pak ya kayak ayakan tapi yang batu baranya awalnya lebih besar daripada lobangnya ya oh iya Pak iya jadi dia dibakar dulu jadi setelah dia dibakar baru abunya jatuh ke bawah nah dari itu dia nah ini tidak dipakai untuk pemakai tenaga listrik besar ya oh efisensinya lebih rendah ini biasanya untuk pemakai yang lebih kecil dan kualitas batu baranya rendah jadi kalau untuk pemakai besar rugi kita digunakan yang ini karena kualitas batu bara itu ada batu bara muda ada batu bara tua ini hanya efisensinya tadi ya tingkat konsumsi bahan wakarnya per detik kalorinya kalorinya itu tergantung dari kualitas dan kekeringan daripada batu bara ini luas penampangnya bagi luas penampang itulah panas yang dihasilkan sama ya lumanya ya panasnya kemudian kemudian karakteristik yang H ini ini tergantung juga nilai batu bakar arti kalorinya kualitasnya kemudian kekeringannya kemudian juga desain tungkunya semakin efisensi tungkunya semakin tinggi H-nya kemudian metode pembakarannya jadi pembakaran nanti kalau untuk bahan besar itu di pembakarannya ya kayak kita bahan bakar bensin bahan bakarnya adalah padat di spray dia nah ini yang berikutnya yang membanggang yang berikutnya jadi abunya dibawa dia masuk dari atas ini kan ini manual taruh ini manual ini kalau dulu itu di kapal dan kereta itu dipakai dipakai skop doang taruh bakar batungkunya di atasnya boiler yang manual manual prosesinya rendah yang wajar membutuhkan tenaga kerja yang langsung biasanya kalau tidak pakai peralatan kalau pakai peralatan pakai namanya spoker nanti sudah pakai alat itu yang ini dia seperti ini dipumpuk dibakar tetapi namanya batu bara dia tetap akan kebakar yang beda dengan bakaran kayu dia bisa mati apinya kalau sini tidak batu bakar itu kalau sudah kebakar tidak mau mati direndam pun dia tidak mati susah untuk baranya ini dia jatuh ke bawah abunya itu abu panas ini harus digeser abunya kalau tidak penuh kalau abunya penuh kan udara tidak ada udara tidak ada otomatis dia mati dia mati bukan karena ditumpuk tetapi tidak ada udara makanya di bawah tungkunya harus selalu dibersihkan bawah sini abunya diambil diambil karena panas kalau nunggu dingin dulu ya kapan dinginnya mati dulu kan berarti boleh mati listrik mati nah ini yang secara mekanik disebut stalker stalker itu adalah alat bantu mekanik ini dia lebih besar ada peralatan yang mendorongnya ini dia contohnya ini yang overhead overhead yang di atas nanti yang jatuh ke bawah sama itu ini yang masih butiran ini overhead 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 sama underfeed ini sama ya masih butiran nah disini juga akan ada kemungkinannya yang bisa kita sortir tadi kan hanya yang berupa metal ya yang pakai magnet tadi sedangkan gas-gas yang lainnya disini ada kemungkinan gas beracun yang gak bisa kita ini kan karbon monoksidnya itu beracun itu kalau karbon dioksida enggak tapi dia juga menjadi polusi ya karbon monoksidnya CO ya itu beracun nah ini yang tidak bisa dipisah makanya ada cerobong asap tadi jadi difilter lagi dia nah ini jenis-jenis toker tadi alat bantu ya overfeed underfeed ada conveyor ada sepindar itu pemisah ya conveyor ngangkut ada single retor atau muti ini biasanya tetap untuk pemangkit skala yang lebih kecil ya ini rantai great besi dia dari besi kayak ban berjalan tetapi dari rantai di atasnya terbakar yang disini terbakar masuk disini bergerak nah ini tergantung kualitasnya yang diharapkan setelah sampai ujung ini adalah abu tapi kalau pembakarannya kurang bagus tapi disini masih ada batu barang yang jatuh ke tempat kebuangan atau abunya batu barangnya akan dikecilkan supaya dengan putarannya yang pelan putar ini berputar terus dari besi sehingga sampai di ujung ini dia yang meluncur adalah abu kalau dia belum habis kebakar ya enak karena mati tetap berputar tetap gatu yang batu barangnya ini securunginya tapi kalau dikebakar semua itu bagus bergerak ini sehingga disini ada air udara yang untuk supaya terjadinya pembakaran pembakar udara tapi dia bergerak kalau yang sebelumnya diam ya tungkunya diam nah ini diam abunya yang jatuh ke bawah nah ini dia bergerak batu barangnya harus lebih kecil daripada yang diam kalau yang diam kan dia abunya berjatuh kalau ini walaupun dia masih berupa batu barang kalau sampai di ujung dia akan jatuh ke penampungan abu penampungan abu khas ini ya abu nah ini maksudnya disini dikurangi ukurannya yang biasa supaya ininya sampai di ujung terbakar kita tidak rugi jadi jangan kalau sudah kebuang disini sudah tidak bisa lagi sudah susah karena panas lama-lama dia jadi kebakar sendiri disini malah tungkunya yang apa tempat abunya yang kebakar nah ini dia udara jadi cari yang gerak berarti dia lantai yang bergerak ini ada udara yang supaya tidak di pembakaran nah ini diatasnya boiler nah ini bagus jauh lebih bagus dari itu tadi biasanya ini digunakan untuk kualitas batu barang yang kurang bagus juga bisa asal ukurannya dibuat lebih kecil supaya pada saat sampai ujung terakhir yang dia akan masuk ke tempat abu sudah jadi abu kecepatannya bisa diatur kalau di ujung ini masih banyak yang jadi masih bertubar kecepatan dikurangi atau sampai di sini sudah jadi abu cepatan ditambah dikit supaya pas di ujung sudah buang atau kurang sedikit di ujung baru dibuang jangan terlalu jauh baru separuh dia sudah jadi abu itu rugi juga kita tempat karena untuk pembakaran tadi luas ini tadi kan penampang akan menentukan kualitas kualitas panas kalau sudah jadi debu dia jadi abu dia tidak ada lagi panasnya yang masih dibakar batubara terbakar ini yang akan panas sehingga dia diharapkan hanya sampai di ujung langsung jadi abu jangan sampai di tengah atau seperempatnya lagi rugi kita rugi luas penampang tetapi jangan juga sampai di ujung masih berupa batubara itu kita rugi bahan bakar pemanasannya kita dapat efisiensinya cuman bahan bakarnya banyak yang terbuang itu harus sampai sebelum ke ujung dia jadi abu baru dibuang yang terjauh itu ada dua makanya kecepatannya bisa diatur putarannya berbeda nanti batubaranya berbeda kecepatannya berbeda pengeringannya juga akan berbeda ini sedikit mengenai batubara ini ada jenis-jenis ini tidak perlu terlalu kita tapi untuk pengetahuan ada yang sebut lignite ini batubara ini jenis-jenis batubara speed restocker sama ya ini mirip tembagi ini dia kalau tadi kan bergerak ini tungkunya diam cuman dia disebar oleh semacam kipas jadi pertama dia batubara matri batubara mentah ini dimasuk ke feeder dikecilin ya ketahuan ini kan dikecilin tujuan kecil apa supaya dia bisa disebar sampai ke ujung nah yang namanya angin lower itu yang namanya tidak akan pernah rata kadang-kadang ke ujungnya banyak di depannya dikit tengah-tengahnya atau banyak agak kurang rata padahal penampangnya ya seluas ini seluas tungku ini seluas penampang semakin kecil yang dapat oleh batubara terletak semakin kecil penampangnya tentu kualitas pembakaran makin kecil nah ini tentu sama ya ini ada udara pembakar ini bawah juga udara masuk sama ini biasanya yang udah dipanaskan ini tadi pembakaran nah ini spreader disebar oleh semacam kipas jadi ukuran dikecilin dulu kalau gede kipasnya gak kuat sembarnya setelah dihancurin sini dirembus akibatnya yang dekat-dekat sini biasanya agak dapatnya lebih dikit ke ujungnya lebih banyak kalau butirannya lebih besar dekat kipas yang banyak ke ujungnya lebih sedikit nah itu dia tergantung ini sebenarnya tungku ya nah ini lebih rendah operasinya ya dengan mudah cuma ada juga alas tipisnya itu untuk mengurangi situasi ya abu di bawah dapat didinginkan dengan udara tapi harus dia ditarik abunya lebih sedikit ampasnya ya karena pembakarannya lebih sempurna kekurangannya penyebarannya tidak memuaskannya susah ya penyebaran dengan kipas itu merata susah lebih mudah dia merata tadi dengan menggunakan rantai tadi pokoknya jika masuknya ini sama yaudah kesininya pasti akan sama tapi kalau dia dengan kipas dengan blower ini susah ini kelemahannya ya tapi dia mudah menyebarkannya cuma ada kelemahannya tidak ada satupun peralatan itu yang semuanya untung ya pasti ada kelebihan dan kekurangannya ini dia ini mirip tadi ya seperti tetap dia dengan kipas dia bertingkat taruh abunya di bawah karena jatuh dari sini masih ada di bawahnya itu di sini itu tujuannya ya kalau tadi kan jatuhnya hanya sekali kalau yang ini ya yang di atas nah ini kan kalau sudah jatuh tidak ada lagi jadi abu tempat abu penampungan abu nah kali ini dia seandainya batu bara yang di atas tersebut masih ngelinding ke bawah masih ada tempat penampungan abu baru di ujung ini kecuali di ujung sini ya sudah jadi tempat penampungan abu kemudian ini kontrol boiler otomatis ini kalau yang sekarang seperti itu ya otomatis karena tidak mungkin kita manual takutnya kalau telat kalau telat tinggi bisa meredak kalau dia rendah nanti listriknya akan berkurang karena tekanan ke generatornya turun ya makanya ada kontrol otomatis jadi pada tekanan tertentu dia akan merubah sehingga supply-nya atau pasokannya relatif tetap ini master relay ini ini untuk tungku ya harusnya sama ada pressure gate tekanan karena dia tadi apa pakai apa semacam kipas itu ya sehingga dia tekanannya diatur supaya ininya sama nah ini yang paling tinggi kualitas dari jenis batu bara bubuk batu bara nah ini untuk pembangkit-pembangkit besar ini yang digunakan jadi batu baranya dijadikan bubuk makanya karena yang mau jadikan bubuk harus kering kalau enggak dia jadi bubur lengket dia harus kering jadi bubuk utabu harap ini mirip dia nanti dengan pembakaran pakai minyak disemprot ini caranya diadak bagian pabriknya yang menggiling batu bara menjadi hancur kemudian dipisah ini ya tadi apa namanya metal-metalnya dengan magnet sehingga tidak terjadi ledakan di dalam tungku ini sejenis untuk menghancur batu bara balmil balmil berarti kayak oda gitu ya kita itulah penggiling kayak orang apotek obat-obat untuk anak-anak harus digiling kayak gitu tujuannya kan jadi bubuk hamar kayak palu bal dan resmi sama di atas ada dua ini bol ini yang mirip dengan ini tadi mangkok kayak macam mangkok jadi pertama dia adalah pengiringan dulu kalau enggak kering nanti waktu digiling dia menjadi kental apa ya lengket setelah pengiringan setelah pengiringan baru pengisian partikel yang ukuran berapa dia bubuknya tadi semakin kecil semakin bagus ukuran berapa yang diinginkan kalau kurang dia akan ada filternya dibalikan lagi digiling lagi supaya yang lolos ke filter tersebut hanya yang memenuhi syarat ini ya ada ketumbukan gesekan atau penghancuran yang macam-macam nanti yang penting hasilnya menjadi bubuk batu barah dengan ukuran tertentu karena beda-beda tungku beda kebutuhannya tungku tertentu sudah cukup bukan tapi tungku yang lain tidak kalau tidak akibatnya apa akan menjadikan abunya yang banyak seperti ini ini tidak umpannya ya batu barah mentah ini akan digancurkan itu yang akan masuk ke setelah hancur nanti baru dikirim ke burner jadi udara yang masuk ke tungku tersebut adalah udara panas dicemprot dengan bubuk batu barah yang kering yang sudah dipisah bahan-bahan metalnya dan baru dia akan menjadi terjadi pembakaran seperti ini macam-macam ini macam-macam penghancurnya aja bawah sini sama pokoknya sini dia masuk diukur dulu keberapa kapasitas yang diperlukan masuk bidar ada di sini dihancurkan bawa ke atas sebelum masuk untuk ke tungku di sini disortir separator yang sudah diameternya lolos masuk ke atas masuk ke untuk mau dibakar yang masih besar dikembalikan lagi digiling lagi yang lolos masuk ke tempat cadangan pembakaran yang besar digiling lagi karena dalam penggilingan belum tentu sama akan dipasok terus di sini ada pasokan dari atas ada pasokan yang balik dari hasil yang gagal tadi yang ukuran yang gagal masuk ke sini seklon seklon itu semacam putaran tempat pembakarannya ini cadang masuk di sini dulu ingat dia bangkar masuk di sini ini baru bisa support ke sini sama blower dengan udara panas ini ada udara panas jadilah pembakaran di dalam tungku ini sudah ukurannya sama karena ada separatornya atau semacam filternya yang besar balik dicairkan lagi yang kecil masuk sesuai dengan kebutuhan tungku di sini abunya akan lebih kecil kalau tanpa separatornya bisa juga di sini abunya akan banyak karena yang perhancur itu tidak sama belum tentu semuanya dihancurkan udara panas tadi sama diambil supaya pembakarannya lebih sempurna jadi tidak langsung dari udara atmosfer jadi udara panas batu barang lebih lebuk lebih rendah konsumsi daya rendah lebih sedikit dan beratnya juga kurang sama keuntungan tadi keuntungan dari batu barang bubuk mudah untuk membakarnya membakar minyak sehingga batu barang kalori rendah dapat dibakar dengan rendah sehingga abunya juga lebih sedikit soalnya batu barang kalori rendah ini abunya akan banyak kalau tidak diolah jadi bubuk apalagi batu barang kalori tinggi itu dia untuk tungkunan sama dia beratnya akan lebih sedikit karena kualitasnya lebih tinggi sehingga batu barang bubuk tadi permukaannya lebih panas karena dia ukurannya kecil mudah terbakar semakin besar ukuran semakin susah karena bagian alatnya lebih terbakar sehingga pembakarannya akan cepat atau tinggi sehingga untuk kualitas udara juga tidak perlu terlalu bagus karena dia sudah jadi bubuk dengan batu barang bubuk laju pembakaran dapat disesuaikan mudah ngaturnya variasinya lebih mudah daripada batu barang yang masih berupa bongka-bongkaan atau yang lebih besar diameternya sehingga sistem bebas bukan bebas lebih kurang klinker itu kayak semacam aspal yang ditungku sehingga dia akan mengurangi kualitas tungku akan berkurang klinkernya semacam aspal itu lengket sehingga dapat memanfaatkan udara yang sangat dipanaskan sampai 700 Fahrenheit untuk mendorong kecepatan rambat api supaya pembakaran boleh semakin bagus sehingga peralatan untuk pembubukan untuk menjadi batu barang jadi bubuk itu dibuat di luar tungku sehingga jika ada masalah dia tidak tergantung dengan tungku tetap bisa diperbeki tungku nyala dia juga tetap bisa sehingga dapat menghasilkan termusi suhu tinggi daripada tungku kerugiannya tentu peralatan tambahan perlu energi untuk gerakannya perlu energi jadi untuk menghasilkan energi kita membutuhkan energi untuk menghasilkan kualitas energi lebih bagus kita juga membutuhkan energi tidak bisa dia tiba-tiba kemudian sebelum dibakar namanya bubuk dia bisa terbang juga debu halus dengan butiran debunya lebih sedikit debu sebelum dibakar kemudian perancangan penguja juga harus lebih kualitasnya harus lebih bagus suhunya lebih tinggi kemudian ada kemungkinan ledakan seperti gas karena dia pembakarnya mirip dengan gas sehingga suku pembakaran bahan bakar dirancang untuk jenis tertentu dari batubara tidak dapat bebas seperti yang diam tadi atau yang bergerak kayak rantai tadi apa saja bisa tidak hanya kualitasnya saja yang berbeda tidak bisa ukuran batubaranya terbatas karena pertikelnya kecil ukuran mikron mikro jadi mili itu seper seribu mili mili bagi seribu mikron mikron itu kan seper sejuta meter ini jenisnya lagi untuk penghancur latubara sub mil kayak as mirip dengan tadi itu ada banker ada automatic balance ada feeder baru dihancurkan di bawah cuman disini dia tidak ada pembaginya lagi semacam spider tadi pokoknya yang hancur masuk ini akibatnya abu akan lebih banyak kalau ada dari milnya ini pak hancurannya tidak ada yang lebih besar itu untuk petomba minggu kedua nanti masih tunggu kita lanjutkan minggu besok itulah yang kita bahas pada minggu kalau ada pertanyaan silahkan silahkan nanti untuk tugas untuk tugas lihat di google classroom cuman nanti tugasnya itu dikumpulnya setelah UTS kasih waktu yang cukup lama tugasnya kira-kira ini nanti di google classroom kira-kira ininya membuat makalah jenis pembangun listrik apa namanya wap tltn ya terserah kalian nanti ada apa saja yang isi daripada makalah tersebut google classroom nanti akan saya kirim itu materi kita untuk minggu kedua masih ada waktu kita 15 menit sampai 20 menit kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada kita cukupkan sampai disini saya tunggu dulu materi diambil materi saya kirim sering-sering google classroom bukan kuliah ini saja yang ikut dengan saya semua dosen gitu kayaknya pakai google classroom materi kalau disitu yang saya semua dosen itu tergantung materi video juga saya kirim ke google classroom linknya di youtube linknya di youtube bisa diambil nanti di youtube tapi linknya lihat di google classroom ini saya videokan itu ya materi yang kita bahas sampai hari ini ada pertanyaan lagi apa itu untuk yang tugasnya itu yang makalah itu satu orang itu satu berbeda kalian omongkan sendiri ya jangan sama karena kalian cuma berempat kalau banyak nanti boleh yang sama cuma tempatnya beda ya saya paham selamat menikmati